Halo guys and welcome back to my channel program Sadi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi pembahasan karakter dinasti warrior origins Sebelumnya kita sudah membahas karakter Yueying Dimana sekarang dia mendapatkan penampilan baru ya Setelah kita dikecewakan dengan biasa Yueying Pada game dinasti warrior 9 yang seperti cabai-cabean guys Nah di video kali ini kita akan membahas karakter berikutnya yang sudah mereka reveal Yaitu karakter Xiaoyuan Dimana dia merupakan bawahan Shao Shao Sekaligus dia juga merupakan sepupu dari Xiaodun Dan sebelum kita melihat detail Xiaoyuan DW Origins Kita akan coba melihat pertama kali Xiaoyuan muncul Yaitu pada game dinasti warrior 2 ya Oke ini dia untuk Xiaoyuan dinasti warrior 2 Dimana dia memiliki badan yang gemoy ya Untuk senjatanya dia menggunakan senjata bernama Dadao guys Ini bukan Po Dao ya Kalau yang pakai Po Dao itu Xiaodun Tapi untuk Xiaoyuan itu menggunakan senjata Dadao Bedanya Po Dao sama Dadao adalah kalau Po Dao itu senjatanya dipegang menggunakan 2 tangan Sedangkan untuk Dadao itu menggunakan 1 tangan ya Dan disini dikarenakan dinasti warrior 2 itu merupakan series awal ya Jadi tidak ada banyak hal yang menarik dari para karakternya Termasuk untuk Xiaoyuan ini guys Oke itu untuk Xiaoyuan dinasti warrior 2 Berikutnya Xiaoyuan dinasti warrior 3 Dimana untuk desain karakternya itu masih sama seperti di dinasti warrior 2 ya Senjatanya juga sama menggunakan Dadao Dan disini walaupun Xiaoyuan belum menggunakan senjata panahnya Dia disini sudah ditunjukin konflik melawan Huang Zhong ya Yang dimana si kakek tua itu nantinya menjadi orang yang berhasil membunuh Xiaoyuan Dia bahkan ditunjukin bisa menghindari panah cepat Huang Zhong anjir Dan pada game ini itu juga mulai ditunjukin ya sedikit hubungan Xiaoyuan dengan Shao Shao Dimana si Shao Shao itu sangat percaya dan selalu mengandalkan Xiaoyuan di barisan depan guys Dan disini dikarenakan sifat Xiaoyuan yang bijaksana dan selalu respect dengan yang lain Dia menjadi general yang banyak disukai oleh para prajurit Wei Oke itu untuk Xiaoyuan dinasti warrior 3 Berikutnya Xiaoyuan dinasti warrior 4 Dia ketika kostumnya ganti menjadi seperti ini terlihat lebih gagah ya Walaupun masih ada gemonya guys Untuk senjatanya mulai di W4 ini ya Itu diubah bukan menggunakan dadau lagi Tapi menggunakan senjata bernama rod Ini mirip seperti senjata yang digunakan tai shichi ya Tapi bedanya kalau tai shichi itu kan dia menggunakan twin rod Atau pakai double rod gitu ya Dipakainya dua kiri dan kanan Sedangkan untuk si Xiaoyuan Dia cuma pakai satu senjata rod Terus disini untuk si Xiaoyuan pada game dinasti warrior 4 Itu mulai ditunjukin kedekatannya dengan Xiaodun ya Yang dimana si Xiaodun Itu sudah menganggap Xiaoyuan sebagai adiknya sendiri guys Dan disini untuk kematian Xiaoyuan Itu sengit gue gak ditunjukin pada game ini ya Dia memang ditunjukin bertarung melawan si Wang Zhong Tapi kayaknya sama sekali gak ada scene ketika Xiaoyuan mati Pada pertarungan Mountan Dingjun Oh iya dan pada game DW4 ini Itu Xiaoyuan sudah memiliki sifat bahwa Dia merupakan seorang pemanah terbaik ya Dia selalu menjunjung tinggi hal tersebut guys Walaupun pada game ini itu belum ditunjukin dia menggunakan senjata panah ya Oke itu untuk Xiaoyuan dinasti warrior 4 Berikutnya Xiaoyuan dinasti warrior 5 Dimana untuk desain karakternya itu menjadi lebih keren ya Ditambah dengan adanya helm di bagian kepalanya Untuk senjatanya tetap sama menggunakan rod Tetapi guys disini semakin ditunjukin kalau dia ini adalah seorang pemanah yang hebat Disini tertulis ya pada deskripsi karakternya Yang menyebut dia sebagai seorang ekspert dalam hal memanah Dan akhirnya dia dikasih moveset menggunakan panah guys Walaupun cuma satu gerakan Yaitu gerakan charge attacknya ya Untuk gerakan yang lain Bahkan untuk musuhnya Dia tetap sama seperti sebelumnya Yaitu menggunakan senjata rod Dari segi karakteristiknya Ini yang paling banyak orang suka ya Dimana dia tuh kadang bisa serius Dan kadang juga bisa bertingkah random ya Dia disini paling ditonjolin memiliki hubungan dekat dengan Zhang He Dikarenakan dia merupakan orang yang mengajak atau merekrut Zhang He Untuk menjadi bawahannya sau-sau Setelah itu akhirnya mereka menjadi sangat akrab ya Dan disini Xiao Yuan bukan cuma ditunjukin lewat charge attack ya Kalau dia tuh merupakan seorang ahli panah Tapi juga lewat cutscene guys Dimana kalau di Dewi 3 Itu kan dia hebat banget ya Bisa membaca arah panah Dan menghindarinya Sedangkan di Dewi 5 Itu lebih gokil guys Dimana dia bisa menangkis serangan panah dari Huang Zhong Menggunakan panah anjir Tetapi disini yang berhasil menang adalah Huang Zhong ya Mereka berdua saling menghormati satu sama lain Tetapi memang si kakek Huang Zhong ini lebih berpengalaman Dan membuat Xiao Yuan itu mati pada pertarungan Mountan Dingjun Oke itu untuk Xiao Yuan dinasti Warrior 5 Berikutnya Xiao Yuan pada game dinasti Warrior 6 ya Dimana ini yang paling parah guys Kalian lihat aja dari desain karakternya Dia sekarang gak terlihat seperti Warrior era Trikingdom ya Tapi malah kayak Thor gemprut gini guys Bahkan kalian lihat di perutnya Itu pake dikasih bulu tipis ya Di perut buncitnya guys Pokoknya dari desain karakter Dia di DW6 tuh yang paling unik Atau bukan unik sih Lebih tepatnya aneh ya Nah tapi untuk senjatanya di DW6 Itu lumayan keren ya Dadaonya tuh mantep guys Terus dari segi movesetnya juga lumayan keren Dan dia tuh gak punya story di DW6 ya Jadi dia tuh lebih sering muncul Di story karakter kelompok Wei yang lain Contohnya di storynya Zhang Liao Dan juga di storynya Xiao Hodun Oh iya disini untuk sifatnya Xiao Yuan Itu diubah menjadi pribadi yang sangat chill guys Dia tuh dari bahasa tubuh Dan juga cara bicaranya Itu kayak orang yang gak peduli atau cuek ya Yang penting dia tuh berguna di kelompok Itu sudah cukup guys Intinya dia tuh gak mau ambil pusing ya Sisi bijaksananya masih tetap ada Tapi dikarenakan dia menggunakan Desain karakter dan sifatnya yang kayak gini ya Ini malah membuat Xiao Yuan Itu bukan menjadi pribadi yang bijaksana Melainkan menjadi seperti orang yang sok bijak ya Beda banget dengan di series yang sebelumnya Oke itu untuk Xiao Yuan Dynasty Warrior 6 Berikutnya Xiao Yuan Dynasty Warrior 7 Dimana dia dari desain karakternya Itu akhirnya dikembalikan menjadi agak waras dikit ya Dia sekarang kembali menggunakan armor dan helm Dan disini akhirnya sekarang senjatanya diganti Tidak menggunakan pedang podaunya lagi Melainkan full pake senjata panah guys Dia di DW5 Itu cuma dikasih satu moveset pake panah ya Terus di DW6 Dia gak pake panah sama sekali Nah kalau di DW7 Dia senjata defaultnya Akhirnya berubah menjadi pake panah guys Sifat kocaknya masih tetap ada Tetapi tidak selebay di DW6 ya Dan dia tuh disini ditunjukin Keren banget gitu loh Kalau beraksi Menggunakan panahnya ya Udah seperti karakter Houkai di Marvel anjir Xiao Yuan pada game Dynasty World 7 Memiliki hubungan Dengan beberapa karakter Selain Xiao Xiao dan juga Xiao Houdun Yaitu dengan Jia Xu dan juga Zhang He Konflik dia melawan Huang Zhong di Mountain Dingjun Serta untuk kematiannya Itu disini ditunjukin ya Dia disini matinya yang paling tragis ya Dan ini sebenarnya mati karena nasib buruk sih Padahal dia tuh udah berhasil menang Dan menangkap Huang Zhong Tetapi si Xiao Yuan ini lengah ya Dan gak melihat kalau Huang Zhong Bisa kabur dari tahanan musuh Dan Huang Zhong ini menembakkan panah Ke arah Xiao Yuan Disini sebenarnya bisa-bisa aja ya Si Xiao Yuan itu menangkis serangan panahnya si Huang Zhong Tetapi nasib berkata lain guys Dimana tiba-tiba Busurnya patah anjir Disitu Xiao Yuan kaget Dan membuat serangan Huang Zhong Itu tepat mengenai si Xiao Yuan Ini bener-bener dia dapet nasib buruk ya Kok pas kondisi lagi genting Eh malah busurnya patah guys Sebenarnya kesalahan fatal dari Xiao Yuan Itu adalah kenapa dia gak langsung membunuh si Huang Zhong ya Kenapa pakai ada acara ditahan segala gitu loh Tapi memang tidak perlu diragukan lagi ya Huang Zhong memiliki pengalaman bertarung Dan juga surviving skill yang luar biasa sih Oke itu untuk Xiao Yuan dinasti Warrior 7 Berikutnya Xiao Yuan dinasti Warrior 8 Dimana kalau dari desain karakter Itu tidak terlalu ada perubahan yang signifikan ya Cuman bentuknya aja yang beda dikit guys Terus untuk helmnya ya Yang tadinya warna hitam Itu jadi ada motif putihnya Untuk senjatanya Ini tetap dipertahankan ya Dia disini tetap full paket panah guys Disini ada beberapa scene yang menunjukkan Betapa hebatnya Xiao Yuan Dalam hal memanah Kekurangannya adalah dari cara dia mati guys Di game ini dia matinya tuh gak masuk akal anjir Huang Zhong tiba-tiba datang menggunakan pasukan kuda Sambil teriak seperti itu Dan Xiao Yuan itu sama sekali gak mendengarnya guys Dan langsung tertembak panah gitu aja ya Tanpa adanya scene pertarungan apapun antara keduanya Kematian ini agak merusak ciri khas Huang Zhong Yang dimana dia dan Xiao Yuan Itu kan pengen adu mekanik nih Adu skill ya Untuk nunjukin siapakah pemanah yang paling hebat Eh tapi malah Xiao Yuan langsung mati Di saat kondisi bukan bertarung melawan Huang Zhong Oke itu untuk Xiao Yuan dinasti warrior 8 Berikutnya Xiao Yuan dinasti warrior 9 Dimana menurut gue kalau dari desain karakter Ini yang paling keren ya Tapi seperti yang kalian lihat dari segi senjatanya Dia gak pake panah lagi guys Melainkan kembali menggunakan senjata rod ya Dan ini bukan satu rod seperti di DW4 ataupun DW5 Tapi ini merupakan twin rod atau double rod Mirip seperti si Tai Shichi ya Agak disayangkan memang padahal dia tuh sudah bagus-bagus menggunakan panah Tetapi disini malah diganti menggunakan senjata rod lagi guys Tetapi di game ini Itu dia tetap dikasih beberapa moveset yang menggunakan panah ya Untuk dari segi musuhnya juga menggunakan panah Jadi untuk senjata panah Itu cuma dia pake di cutscene Dan juga di beberapa movesetnya aja guys Untuk dari segi karakteristiknya Dia disini masih sama seperti sebelumnya guys Sifat tegasnya masih ada Terus sifat agak kocaknya juga masih melekat ya Untuk Xiaoyuan Dia tuh dari DW7 sampai DW9 Bisa gue sebut sebagai karakter moodmaker ya Atau pencair suasana guys Dikarenakan kalau Shao Shao sama Xiaodun Itu lebih sering terlihat serius ya Di game ini Xiaoyuan memiliki hubungan Yang dekat dengan keponakannya sendiri Yaitu si Xiaohoshi Yang dimana si Xiaohoshi ini Itu juga menjadi istri dari Zhang Fei Ini tergantung cerita mana yang kalian pilih ya Si Xiaohoshi ini terkadang berada di kelompok Shu Bersama suaminya yaitu Zhang Fei Dan terkadang dia juga bersama dengan pamannya Yaitu Xiaoyuan Nah disini yang gue suka adalah Mereka mau perbaiki kematian Xiaoyuan di DW8 Yang agak mengecewakan ya Sekarang disini akhirnya ditunjukin lagi guys Duel panah antara Huang Zhong Dan juga Xiaoyuan Tetapi sayang sekali Xiaoyuan kalah adu mekanik Melawan si kakek tua itu ya Dan akhirnya Xiaoyuan mati Pada pertarungan Mountaine Dingjun Oke itu untuk Xiaoyuan Dinasti Warrior IX Nah sekarang kita akan masuk ke Xiaoyuan Dinasti Warrior Origins Dimana sekarang dia memiliki desain karakter yang baru ya Bukan cuma recolor skin dari DW9 Tapi dia dirombak menjadi seperti ini guys Untuk bagian kepala Itu dia kembali seperti di DW2, 3, dan 4 Dimana dia tuh pake kayak semacam crown Atau ikat rambut gitu ya Sang direktornya bilang Kalau perubahan Xiaoyuan menjadi lebih muda Itu agar bisa balance Dengan Shao-Shao dan juga Xiaodun Yang juga ikut dibuat lebih muda Gue sih jujur suka-suka aja ya Dari desain karakternya Terus dari segi senjatanya Dia akhirnya kembali menggunakan senjata lamanya Yaitu Dadao Anjir Ini gue suka banget sih Walaupun dia tuh keren ketika menggunakan senjata panah ya Tapi gue lumayan kangen guys Ngeliat dia pake senjata Dadao seperti ini ya Disini gue berharap Walaupun senjatanya menggunakan Dadao Semoga di cutscene dan juga story Itu tetap ditunjukin ya Kalau dia tuh merupakan Seorang expert dalam hal memanah guys Dan dikarenakan game ini Bakalan cuma nyampe Battle of GB Jadi untuk kematian dan juga pertarungan dia Melawan Huang Zhong Itu tidak akan ditunjukin ya Mungkin di series selanjutnya guys Karena Xiaoyuan Itu matinya nanti ya Di Mountain Dingjun Atau lebih tepatnya 10 tahun Setelah pertarungan Battle of GB guys Oke jadi itulah dia Pembahasan karakter Xiaoyuan Pada game Dynasty World Origins Gimana pendapat kalian soal Xiaoyuan ini guys Dan dari DW2 sampai DW Origins Manakah Xiaoyuan yang menjadi favorit kalian Coba tulis di kolom komentar ya Oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video Berikutnya Terima kasih